Rencana pembangunan pabrik semen di Desa Satarpunda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menuai pro dan kontra. Sebagian warga menolak kehadiran pabrik semen karena trauma pengalaman buruk perusahaan tambang mangan yang sebelumnya pernah beroperasi selama belasan tahun. Kandungan mineral mangan dan gamping di perut bumi Desa Satarpunda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga kini terus menggoda investor. Setelah belasan tahun dikeruk perusahaan tambang mangan, kini datang perusahaan semen PT Istindomitra Manggarai dan PT Semen Singa Merah NTT. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, mengaku sudah mengeluarkan izin lokasi pabrik di Lowo berdasarkan rekomendasi badan pertanahan. Sedangkan izin tambang di Lingkololok belum dikeluarkan. Menurut Agas, izin tersebut hanya untuk lokasi pabrik, bukan izin tambang. Karena izin untuk penambangan bukan kewenangan Bupati. Bupati sudah mengeluarkan izin lokasi. Izin lokasi terseratnya adalah ada rekomendasi dari badan pertanahan. Tapi di tempat pabriknya, di Lowo-nya yang sudah keluar. Sedangkan izin untuk tambang bukan kewenangan Bupati. Orang selalu berpikir bahwa, oh sucian ini tambang. Belum! Sekarang dibawa lagi negosiasi dengan persetujuan masyarakat. Meski sudah mendapat lampu hijau dari Bupati, kehadiran dua pabrik semen di desa Satarpunda ini masih pro dan kontra. Sebagian masyarakat menolak karena tidak ingin tanah yang selama ini memberi mereka makan dirusak begitu saja. Dan kampung atau beo warisan leluhur yang membentuk identitas mereka sebagai orang Satarpunda, punah. Penolakan ini diperkuat oleh pengalaman buruk tambang mangan sebelumnya yang hanya meninggalkan kerusakan daripada perbaikan hidup mereka. Tanah ini tidak berkembang biak seperti manusia. Jika kami akan menyerahkan tanah kami ke pihak perusahaan, bagaimana dengan kehidupan anak cucu kami ke depannya? Apa mereka nanti itu bisa gantung di langit? Dasar kita tolak daku, tanah pusat ke demak. Ini lorong tadi demak dan nung, wabah na'ah. Bisa ke cucu da'ah, bapah na'ah lah tompos itu. Oh, pusat ke demak, andu, melokpoh. Ketika orang tua sudah tirada, sehingga kami bisa melihat tanah saja. Makanya saya mati-matian dengan kehadiran perusahaan ini menolak. Sementara sebagian warga lain menerima kehadiran pabrik semen, karena harapan akan terbukanya lapangan kerja baru bagi warga desa Satarpunda. Namun, ada pula yang menerima karena takut, dan sebagian lain menerima dengan syarat tidak relokasi kampung atau beo. Itu semuanya membawa kebaikan untuk apa? karena semua manusia mau jadi baik. Tergantung pribadi masing-masing. Karena ini punya lahan, mau dijual, itu tergantung masing-masing yang punya hak miti. Selama ini, hampir semua penduduk desa Satarpunda Kejamatan Lambaleda, Manggerai Timur, Nusa Tenggara Timur menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Lahan yang subur membuat berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, sorgum, jambu mente, tanaman pakan ternak seperti lam toro bisa tumbuh dan menjadi penopang ekonomi warga. Namun, kondisi jalan tanah dan berbatu menyulitkan warga untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Di tengah kondisi seperti inilah, investor terus berusaha membujuk warga dengan menawarkan uang kompensasi 150 juta rupiah per kepala keluarga dan harga lahan sebesar 12 ribu rupiah per meter persegi untuk warga di Lingkololok. Sementara di Kampung Luwuk, ditawarkan uang kompensasi sebesar 20 juta rupiah per keluarga dan renovasi rumah senilai 30 juta rupiah per rumah serta harga lahan sebesar 16 ribu rupiah per meter persegi. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Yohanes Manase, Metro TV.